Dalam penerimaan peserta didik baru SMA-SMK tahun 2022 akan mempunyai 4 jalur yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian afirmasi atau peserta siswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu mempunyai kuota sebesar 15%. Penerimaan peserta didik baru yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022 dengan 4 jalur yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Untuk siswa yang akan melanjutkan ke sekolah jenjang SMA-SMK sederacat di wilayah kota Jambi diharapkan melakukan persiapan pendaftaran. Pemerintah kota Jambi terutama sekolah di kota Jambi memfasilitasi bagi siswa yang akan melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Begitupun untuk calon siswa jalur afirmasi atau calon siswa dengan latar belakang kurang mampu dengan kuota 15% dari daya tampung sekolah. Kepala SMA Negeri 3 Kota Jambi, Suyadi menjelaskan, untuk jalur peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili dalam zonasi sekolah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi dan berdomisili di luar zonasi sekolah hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti program afirmasi pendidikan oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan keikut sertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dina Sosial Kabupaten Kota. Untuk afirmasi, ini yang harus dipahami juga itu adalah siswa yang masuk zona, kalau tidak salah zona 1. Jadi siswa yang masuk afirmasi adalah zona 1 dan itu adalah siswa yang terdaftar di program pemerintah yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial, misalnya PKH program Keluarga Harapan, Menato program yang lainnya, Kartu Indonesia Sejahtera. Jadi seperti itu. Karena apa? Nomornya nanti akan dimasukkan. Kalau minta surat keterangan dari kepala, dari Lura atau dari Camat, ya mohon maaf tidak diterima karena memang yang memiliki tadi. Jadi seperti itu. Kalau siswa yang apa, orang tua siswa atau calon siswa yang tidak mampu, silakan mendaftarnya di kantor Departemen Sosial. Biasanya kan dapat mengantar dari lurah setempat masing-masing.